Intro Shalom teman-teman, senang bisa berjumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Menemukan Tuhan yang didasarkan pada Masmur Pasal 77. Dan yang akan menjadi fokus kita dalam renungan ini khususnya adalah Masmur Pasal 77 ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Saya, Pendeta Lydia Laurima dari GKI Diponegoro, Surabaya. Teman-teman, sudah bukan merupakan rahasia omong lagi jika tekanan menjadi seorang public figure amatlah besar. Segala hal yang dikerjakan rasanya tidak lepas dari tatapan orang. Apa yang digunakan, apa yang dikonsumsi senantiasa menjadi sorotan. Belum lagi masalah kehidupan pribadi yang seringkali digali dan bahkan dijadikan bahan berita. Maka tidak heran, banyak public figure yang kemudian tidak kuat menghadapi persoalan ini dan memilih untuk mengakhiri karirnya. Bahkan ada juga yang mengakhiri hidupnya. Dalam bacaan hari ini, teman-teman, Pemasmur Asaf mengingatkan tentang kebaikan Allah. Asaf berdoa dan merasa bahwa Allah telah melupakannya. Sebab saat itu ada banyak derita yang tengah dialaminya. Namun, tatkala Asaf berefleksi, ia kemudian ingat bahwa Allah senantiasa berkarya di dalam kehidupan umatnya sejak zaman purbakala bahkan. Dengan kesadaran itu, Asaf pun menjadi menghayati bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, ia tetap dapat menemukan Allah sebab Allah tidak pernah jauh. Ia ada dekat dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Teman-teman, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Mungkin ada banyak persoalan di tengah pekerjaan kita, ada banyak masalah di tengah keluarga kita, ada banyak kerintangan di tengah pendidikan kita, bahkan bisa saja ada banyak gangguan di tengah pelayanan kita. Semua itu bisa membuat kita kemudian berpikir bahwa Allah tidak memelihara kehidupan kita ini. Namun belajar dari Asaf, di tengah kondisi yang buruk sekalipun, Allah ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita lihat lebih dalam lagi segala karya yang sudah Allah kerjakan bagi kita. Temukan Allah di balik setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Percayalah Allah tidak pernah mengecewakan. Pemeliharaan Allah nyata atas kehidupan kita. Terima kasih telah menonton! Dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.